Pemirsa hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus mutilasi dua warga negara Indonesia di Malaysia. Polri bekerja sama dengan kepolisian di Raja Malaysia dalam upaya mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut. Salah satunya merupakan pengusaha tekstil asal Kabupaten Bandung, Nurianto. Setelah dipastikan dua korban mutilasi di Malaysia adalah warga negara Indonesia, salah satunya bos tekstil asal Kabupaten Bandung, Nurianto. Kini pihak Polri bekerja sama dengan polisi di Raja Malaysia untuk mengusut secara tuntas pembunuhan biadab tersebut. Hal tersebut dikatakan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol M. Iqbal, usai mengikuti kegiatan kepolisian di Mapolda, Jawa Barat. Menurut M. Iqbal, semua bukti mulai dari percakapan di media sosial hingga bukti penunjang lainnya sudah diserahkan ke pihak kepolisian di Raja Malaysia. Dan kini kedua belah pihak terus menjalin kerjasama. Saat ini kita lewat, apa namanya, dimisi Dupinter, Interpol melakukan pelayanan di tiga. Artinya kerjasama dua polisian? Iya, kan ada ini, apa namanya, P2P, polis-polis. Ada juga atas polisi kita. Diberitakan sebelumnya, Nuryanto warga Balai Endah Kabupaten Bandung berangkat ke Malaysia untuk menagih uang kepada salah seorang pengusaha di Malaysia. Korban dinyatakan hilang dan ditemukan dalam keadaan meninggal dengan cara dimutilasi. Hingga kini jasad korban masih berada di Malaysia. Yona Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV